Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama keadaan-keadaan serentak selain efisiensi anggaran adalah untuk pemilu yang konkuren kebetulan menghasilkan pemerintahan residenis yang efektif efisien dalam kelas penelenggaraan pemerintahan residenis yang di Indonesia tetapi tujuan-tujuan ini tentunya tidak akan bisa terselenggarakan tanpa adanya ditopang oleh varian-varian lainnya salah satunya dalam aspek penelenggaraan juga ada serentak itu sendiri nah seperti kita ketahui bersama pada semester 1 ini ada 299 daerah yang akan melaksanakan keadaan serentak dan dari 299 itu dinyatakan siap untuk berjalan tapi di sisi lain dalam proses menjelang, 6 bulan menjelang keadaan serentak pada hari ini kita menyediakan dengan problematika-problematika antara lain pertama seperti kita ketahui proses anggaran seperti kemarin MPHD sudah memasuki masa akhir tapi yang harus kita kawal lebih jauh adalah bagaimana turunnya anggaran ini tetap sesuai dengan waktu karena khawatir ketika adanya diturun tentunya akan berdampak pada proses penelenggaraan dan karya di sini di sisi lain pada hari ini kita sudah memasuki proses pendaftaran pemilih MP4 kalau kita belajar dari pemilih-pemilih sebelumnya tentunya proses pendaftaran pemilih MP4 ini harus belajar dari pemilih administratif maupun pemilih presiden bagaimana hal poin masyarakat terfasilitasi tidak ada pemilih ganda dan sebagainya nah di sisi lain hal yang perlu kita mengatuhi di jauh dalam menjelang proses pendaftaran pemilih MP4 ini adalah selain keanggaran dan keempat penegakan prinsip dan pemilih bagaimana tetap prinsip-prinsip pergadari, prinsip pemilih, bujurani, buber, akuntabel, tetapkan di jauh garis mentah di sisi lain keamanan dari segi keamanan dan keamanan dan peningat jauh garis mentah dilakukan di beberapa daerah 250 daerah untuk itu bagaimana partisipasi masyarakat, pemilih pendaftaran pemilih, pendaftaran pemilih maupun kepolisian dan sebagainya untuk itu pada siang hari ini kita akan berdiskusi lebih jauh mengenai memilih persiapan penyelenggaraan berkaitan sentah untuk itu pada siang hari ini sudah hadir 3 dari semua kita yang pertama adalah Bapak Arif Gujiman, salah satu kota Komisi Pemilihan Umum kemudian ada Peneliti Perundang, Saudara Fahdi, kemudian juga ada Peneliti Perundang, Bapak Arif Gujiman untuk itu pertama-tama karena pada hari ini kita sudah memasuki proses undang-undang di DP4 kita akan melihat di video terlebih dahulu apa aja sih yang harus kita perhatikan dalam proses undang-undang di DP4 ini bagaimana pemilu dari saat ini, pemilu eksekutif yang sudah kita lakukan di dalam kebelas itu sebagai sarana informasi kita untuk proses DP4 ini itu pertama-tama akan dibelaskan oleh Saudari Hoya Bisa Terima kasih Heroic, terima kasih Dima Seman Sekedar update bahwa berdasarkan tahapan jadualan DP4 terima kasih Dima Seman Terima kasih 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 Tapi akhirnya 269 itu bisa ikut Vio Kada di Desember 2015 Dengan kita kait dengan sudah di-tekernya MPHD itu antara BEDA yang menyerahkan Vio Kada dengan KPU di daerah yang akan menyerahkan Vio Kada Tetapi tentu saja persoalan tidak berhenti di penasaran MPHD saja sebenarnya Lebih dari itu bagaimana setelah itu, proses setelah itu yaitu pencairan angka untuk menyerahkan Vio Kada Penting untuk dikawal Nah Kemendagri bersama dengan KPU ini itu mempunyai tetangan besar untuk menawar ini Bagaimana nanti proses tahapan Vio Kada yang sudah boleh berjalan dan tentunya tidak akan berhenti Atau sangatlah pas sekali mulai dari hari ini setidaknya sampai nanti kemungkinan suara Tidak akan ada celah sedikitpun sebenarnya tahapan Vio Kada yang terus berjalan Nah maka ada itu proses pencairan dana untuk dikawal Penting untuk dikawal Apalagi ada 4 item kampanye dan tutup pasangan kawal Yang akan dibiayai oleh negara melalui KPU Debat publik, pemasangan alat peraga kampanye, penyebaran bahan kampanye Dan setelah memiliki desensi dan elektronik Nah ini penting untuk dikawal Dan beberapa daerah yang sempat Terus belum sempat melihat dan menelusuri bahwa Memang mereka sudah memanggarkan daya untuk kampanye ini Tapi mereka mengatakan daya untuk kampanye akan disaikkan di belakangan Karena nanti aktivitasnya akan surah untuk kawal Nah kenapa ini menjadi penting Mesti harus dikawal, mesti harus dipastikan Karena jangan sampai nanti ketika ahapan kampanye sudah dimulai Justru anggaran untuk membiayai aktivitas kampanye yang dibiayai oleh KPU ini tidak ada Nah ini mengatakan bahwa keadaan itu penting untuk mengawal proses pencairan dana ini Yang kedua, kita melihat memang bahwa ada beberapa kelonggaran-kelonggaran Atau beberapa kemudahan-kemudahan administrasi Dalam proses pengundaran dan pencairan antara KPU ini di beberapa daerah Nah Virgin Keuangan Daerah pernah beberapa kali mengatakan bahwa Memang untuk mereka kelonggaran-kelonggaran Misalnya, ketika sudah dibutuhkan Anggaran yang sudah dibutuhkan oleh KPU daerah Sementara KPU yang belum ada Atau perusahaan yang belum bisa dilaksanakan Seberapa daerah dikonfirmasi Untuk melakukan penanganan-penanganan kepada aktivitas KPU daerah Nah ini penting untuk benar-benar di awas Nah KPU daerah ataupun KPU daerah Penting untuk berhati-hati di rakyat proses ini Jangan sampai ada penumpang lulah Dalam proses kemudahan-kemudahan administratif Dalam proses pencairan antara KPU KK ini Justru nanti menikmukan persoalan di kemudian hari Nah tentu saja ini tidak kita harapkan Karena persoalan-persoalan seperti ini Tentu saja bisa saja mengecebrai proses penyelenggaraan-keluaranya secara keseluruhan Yang ketiga Tentu saja tahapan yang akan terus berjalan Komputasi rakyat-rakyat pemilih Kemudian verifikasi calon independen Kecualonan dari partai politik Kampanye setelah itu Kemudian pembutuhan dan penghitungan suara Tidak bisa dilepaskan dari pengawasan Dari pemantauan seluruh elemen yang melipat langsung Atau tidak langsung dalam penyelenggaraan-penyelenggaraan Oleh sebab itu tidak hanya KPU Tidak hanya KPU Partai politik, masyarakat, dan organisasi pemantauan-penyelenggaraan Sejak awal ini semestinya sudah boleh aktif melihat proses penyelenggaraan-penyelenggaraan Apalagi konteks penyelenggaraan-penyelenggaraan itu kan sangat lokal Tergantung situasi, kondisi, dan dinamika sosial politik di masing-masing daerah Nah maka dari itu memang sebenarnya ada kesempatan untuk menawal proses ini Oleh komunitas lokal di daerah Oleh organisasi pemantau pemilu di daerah Masyarakat secara umum Untuk benar-benar memastikan bahwa tidak ada kekurangan dalam penyelenggaraan-penyelenggaraan Sebagai penyelenggaraan-penyelenggaraan itu Teman-teman sekalian Mungkin nanti bisa kita ada lagi Terima kasih Baik, gimana nih saudara-saudara Faddy Ada beberapa hal yang saya catat disini dan bukakan saudara Faddy Pertama, ketika dalam proses pencairan dana-penyelenggaraan Seperti kita tahu, injury time Bagaimana 259 daerah ini Jadi tinggal waktu sampai nanti bedini oleh KPU Untuk menandatangani Rp.H.D Seperti itu, kandainya sekarang menandatangani Tapi bukan berarti persoalan selesai Kita harus tetap mengawal proses pencairan dana tersebut Bagaimana KPU itu mengawal Bagaimana KPU itu mengawal Bagaimana KPU itu mengawal Karena apa ketika proses pencairan dana tersebut Berarti ini akan berdampak pada tahapan-tahapan penyelenggaraan KPU berikutnya seperti itu Kemudian di sisi lain BIOKADA ini tidak hanya sebatas datang untuk mencobos Tapi ada proses-prosesnya tahapan Maka di dalamnya Mulai dari penataan domini Kemudian penataan salon Sampai di dalam komunitas Sampai di dalam kapitulasi Itu mulai dari hari ini Seharusnya masyarakat sudah mulai ikut terlibat aktif Mengawasi jalannya BKAD Nah disini ada gagasan baru Bagaimana melibatkan komunitas lokal Untuk ikut berpartisipasi Dalam mengawasi jalannya BKAD serentak Seperti itu Baik untuk berikutnya Kita akan mendengar Pemaparan dari Pak Arsul Biman Bagaimana melihat Kesiapan KPU dalam proses penjalanan BKAD serentak ini Mulai dari proses tahapan Daftar Pendaftaran Komis Sampai dengan kesiapan anggaran Yang begitu Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Mas Yorik Yang saya hormati Mas Matu dan Mbak Nisa Setelah orang pemerintahan Mengukur apakah Pemilihan Kepala Daerah 29 Desember Di 269 daerah itu Siap atau tidak Sebetulnya Tidak bisa langsung Dilihat secara menyeluruh Karena memang Tahapan itu Bergerak dari waktu ke waktu Jadi Kita harus Memukurnya memang Setiap tahapan Lalu bagaimana dengan tahapan berikutnya Tahapan berikutnya Bisa kita lihat Apakah kita Cukup bisa Mempersiapkan Untuk Melaksanakan tahapan berikutnya Tapi itu Ukuran Dia Siap atau tidak Sebenarnya Bisa dilihat Setelah tahapan itu Dilapoi Dia berhasil Melakukan itu atau tidak Nah Awal ketika terjadi Perubahan muda-muda Banyak orang Banyak lihat Meragukan Kesiapan kita Ya Karena memang Kami sudah menyelesaikan Pembuatan regulasinya Tetapi faktor-faktor yang lain Ternyata belum Belum siap Untuk mendukung Pelaksanaannya Nah kita Wukur pertama Apa yang harus Dikerjakan oleh KPURI KPURI Punya kewajiban Membuat seluruh Regulasi Yang dibutuhkan Dalam pelaksanaan Pendidikan Kota daerah Jadi peraturan KPU 10 peraturan KPU Sudah kita selesaikan Nah kemudian Tingkat berikutnya Adalah KPURI Provinsi dan KPU Kompeten Kota Apa yang harus Dikerjakan oleh mereka Satu Mereka harus Melaksanakan Tahapan-tahapan Sesuai dengan Ketentuan Yang ada Dalam Peraturan KPU Apabila Diperlukan Mereka dapat Menelaborasi Dengan membuat Keputusan-keputusan Kedua Mereka harus Mempersiapkan Anggara Nah Sebanyak 201 daerah Itu sudah Mempersiapkan diri Sejak awal Tetapi 68 daerah Itu kan Harus Mempersiapkan diri Tiba-tiba Begitu Undang-undang Nomor 1 Dedevisi menjadi Undang-undang 8 Maka 268 daerah Itu harus Mau tidak mau Dipaksa Untuk siap Jadi bukan lagi Mempersiapkan diri Tapi dia harus siap Nah Maka itu yang membuat Beberapa daerah Kemudian Agak Agak Molol Mempersiapkan Anggarannya Nah Sampai dengan hari ini Terkait dengan anggaran 269 daerah Sudah menanggatangani NPHC Nah Kemudian Problemnya Disampaikan Mas Fadil Tadi bukan hanya Penanda tangan NPHC Tapi juga Pencairannya Nah Dalam data yang kami Miliki Sampai dengan hari ini Seluruh daerah Sudah mencairkan Anggarannya Seluruh daerah Sudah mencairkan Anggarannya Tetapi Dalam Kondisi yang Berbeda-beda Ada yang sudah Mencairkan 100% Ada yang mencairkan Dalam dua tahap Separuh-separuh Ada juga yang mencairkan Dalam tiga tahap Jadi Hanya sampai dengan Tiga tahap Tapi Sebagian besar Itu dicairkan Dengan dua tahap Jadi Sebagian 100% Sebagian besar Dengan dua tahap Dan sebagian kecil Dengan tiga tahap Tapi Prinsip Ketika Kebutuhan Anggaran itu Sudah dituangkan Dalam Naskah Perjanjian Hibat Maka Ketersediaan Anggarannya Itu Bisa dipenuhi Nah Menyalahkan Memilu Bukan hanya Dibutuhkan Ketersediaan Anggaran Tetapi Pencairan Tepat waktu Itu juga Dibutuhkan Jadi Bukan hanya Cukup Anggarannya Tetapi Nanti Cairnya Desember Itu bisa Mengacaukan Pelaksanaan Tahapan Oleh karenanya Ketika kami Melakukan Pembinaan Teknis Melakukan Monitoring Melakukan Supervisi Selalu kami Ingatkan Pertama KPU Agar Memberitahu Atau Menginformasikan Pada pemerintah Daerah Bahwa Anggaran Yang sudah Dicairkan Itu Akan Habis Sampai Dengan Bulan Apa Misalnya Kalau Dicairkan Sepertiga Itu Diperkirakan Bulan Jundi Atau Kaling Lampak Agustus Itu sudah Habis Maka Sebelum Buang itu Habis KPPU Harus Memberitahkan Pemerintah Daerah Untuk Pencairkan Tahap Berikutnya Selamat Tabatnya Tanggal Sekian Sehingga Tahapan Bisa Bisa Berjalan Terus Pemerintah Bisa Bisa Berjaga Kemudian Kalau Misalnya Dia Dicairkan Separuh Nah Separuh Bagaimana Habisnya Kapan Kapan Bisa Dicairkan Tidak memasukkan komponen pembiayaan dan kegiatan 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 nah tapi sebagai kecil saja yang belum memasukkan nah ini yang sebetulnya pemerintah daerah sudah punya komitmen baik khusus untuk anggaran kegiatan akan dimasukkan dalam perubahan tapi dia sudah punya komitmen untuk melakukan pembicaraan itu dan ini hanya sebagai kecil saja cuma kalau pastinya kita saya belum melakukan laporan sehingga beberapa tempatnya nah jadi regulasi kemudian anggaran yang ketiga itu personil sampai dengan hari ini dilaporkan seluruh personil sudah dibutuh sampai dengan tingkat PPK PPS hanya satu dua yang belum menyelesaikan itu hanya yang terjadi di beberapa desa di dalam satu kabupaten jadi misalnya ada kabupaten A seluruh PPKnya yang belum terbentuk tetapi di salah satu PPK itu mungkin dua atau tiga desa PPSnya belum terbentuk faktornya adalah satu mungkin sedikit sekali orang yang berminat untuk mendapatkan diri menjadi PPS yang kedua ada yang mendaftar cukup tetapi tidak memenuhi syarat nah untuk hal-hal semacam ini kami minta KPU berkoordinasi dengan biak-biak terkait misalnya satu membicarakan dengan tangwas bagaimana mencari jalan keluar apabila sampai dengan tahap yang ditentukan orang-orang yang mendaftar itu masih tidak menyusah kemudian yang kedua bagaimana kalau yang mendaftar kurang nah ini bisa berkoordinasi dengan pemerintah tingkat desa kelurahan atau kampung kalau di Papua dan itu hanya sebagai ikiran mungkin kalau dalam data kami masih ada kurang lebih 14 14 titik 14 kabupaten itu bukan berarti seluruh kabupaten itu belum terbentuk tetapi hanya sebagian bisa di 14 kabupaten itu ya belum terpenuhi secara menjeluruh kebutuhan PPS nah jadi kalau dari regulasi anggaran dan persolio sudah siap sebetulnya tahap berikutnya itu sudah bisa dijalankan karena tahap berikutnya itu satu kegiatannya membutuhkan anggaran anggaran sudah tersedia tahap berikutnya melakukan pengecekan data pegi personelnya sudah tersedia melakukan pengecekan formulir calon promulir dukungan calon persorangan nah itu persorinnya juga sudah tersedia jadi kalau mau disimpulkan sebetulnya sampai dengan tahap ini itu penyelenggaraan pemilu siap nah ini ini dari aspek penyelenggaranya lalu bagaimana dengan peserta pemilu peserta pemilunya siapa atau enggak itu nanti tapi kami mensosialisasikan seluruh regulasi bukan hanya kepada penyelenggaraan pemilu jadi bukan hanya memberikan sosialisasi dan pelatihan kepada KPU Provinsi KPU Kabupaten Kota maupun BPHBPS tapi kami juga mensosialisasikan dan memberikan bimbingan kepada calon peserta pemilu jadi partai politik kita beritahu termasuk stikologi yang lain kawan-kawan NGO kita akan sampaikan sesuatu dalam peraturan kita jadi pada saatnya nanti semua stikologi yang disiap untuk mengikuti penyelenggaraan pemiliran kepala daerah sesuai dengan agar diusia dilentukan nah sekarang kita masuk ke kegiatan tahapan pelatihan-pelatihan sudah dilakukan bahkan sampai dengan PPS-PPS jadi saya sudah berkunjung ke beberapa tempat saya tanya PPK-PPS sudah dibentuk? sudah sudah tidak membintik? sudah jadi bukan hanya membentuk dan melantik mereka tapi juga sampai pada tingkat memberikan bimbingan teknis kepada pimpinan dan PPS PPS tahap berikutnya pada bulan Juli 26-28 Juli itu akan masuk masa pendaftaran calon nah kapimu sudah siap kok belum? kapimu sudah siap karena regulasinya sudah ada persokongnya sudah ada anggaran untuk menjelenggarakan kegiatan itu juga sudah ada nah kalau ditanya apakah yang baik sudah siap misalnya apakah keamanan sudah siap nah itu nanti mohon dikonfirmasi kepada pihak yang memang punya otoritas apakah mereka juga sudah mendapatkan anggaran atau belum itu silahkan dikonfirmasi ke pihak yang baik ya apakah pengawasan juga sudah berjalan mulai sekarang itu nanti bisa dikonfirmasi ke bawah kemudian beserta pemilu petugas keamanan termasuk pengawas pemilu nah setelah penjalangan masuk pada masalah kampanye apakah kapimu sudah siap menjelenggarakan tahapan kampanye ada satu faktor yang cukup lagi untuk mengukur kesiapan selain regulasi anggaran yang berikutnya adalah logistik apakah kapimu sudah siap untuk menjelenggarakan kampanye melihat dari tahapannya belum kenapa regulasi sudah selesai anggaran sudah selesai personilnya juga ada tapi logistiknya belum ada nah kapan kapimu siap jadi ini ukuran siap ini siap secara penilu ya jadi kita sudah siapkan regulasi personil dan anggaran tapi logistiknya belum jadi tinggal satu poin lagi jadi kalau dilihat persiapannya kita sudah menyiapkan 75% tapi 25%nya itu terkait dengan logistik nah kapan logistik akan dibuat oleh KPU karena sebagian kegiatan itu membutuhkan logistik kampanye misalnya bahan kampanye bahan kampanye adalah bahan yang disebar kepada pemilih kemudian yang kedua alat pragarapannya alat pragarapannya adalah alat-alat yang dipasang untuk mensosialisasikan kegiatan pemilihan mensosialisasikan kalong kepada pemilih nah ini akan diproduksi nanti setelah pasangan kalong ditetapkan jadi telannya sudah ditakulai sudah mulai persiapan sekarang sudah dibito lelangnya harus sudah selesai sebelum penetapan calon khusus untuk lelang alat pragarapannya nah nanti begitu pasangan calon ditetapkan maka barang-barang yang dibutuhkan untuk kampanye ini tinggal diproduksi sesuai dengan penetapan pasangan calon maksudnya gambar pasangan calonnya sudah ada nomor urut pasangan calonnya sudah ada visi misinya juga sudah kita terima nah itu bisa kita produksi dan bisa kita pelaksanakan bagian terakhir dari proses ini adalah pengumutan dan pengisian suara nah apakah kita sudah siap dengan pengumutan dan pengisian suara sebagian sudah siap karena kotak dan diri suara di banyak tempat jadi sebagai pikiran saya yang habis sama sekali tapi di banyak tempat kotak dan dirinya sebagian masih bisa dipergunakan jadi kita akan memproduksi kekurangannya kemudian kita akan memproduksi logistik-logistik yang memang baru untuk kebutuhan pemiluk adat tahun 2015 misalnya surat suara tidak perlu kita menanggalkan surat suara yang lama alat tulis tinta nah itu hal-hal yang baru kita akan produksi nanti menjelang pengumutan suara jadi secara umum kalau KPU diminta apa namanya memberikan kesimpulan terkait dengan persiapan untuk menjelang kekuali daerah 75% 80% kami sudah siap perasanakan nah sisanya bukan berarti kami tidak siap tapi memang akan menunggu waktu untuk disiapkan demikian dan terima kasih baik terima kasih Pak Arief ada banyak catatan disini yang saya supaya jadi penjelasan Pak Arief tapi paling tidak dalam ukur kesiapan di Kabupaten itu diukur oleh Pak Arief yang pertama dari segi regulasi KPU sudah menyiapkan 10 PKPU dan sudah mensosialisasikan secara video kepada Kabupaten Provinsi maupun KPU Kabupaten Kota kedua dari segi anggaran MPAD sudah ditanah kami dan sudah dipastikan akan cair untuk Kabupaten Provinsi maupun Kabupaten tapi KPU sendiri sudah menyiapkan beberapa beberapa pilihan terutama bagaimana menikapi pencairan di 2 tahapan atau 3 tahapan KPU lokal sempat harus sudah memastikan kapan agar itu akan cair agar tidak mengambil proses tahapan yang berikutnya kemudian kemudian yang ketiga dari aspek sumber daya masyarakat sendiri KPU sudah melakukan impact sampai yang adalah PPK maupun EPS seperti itu dan kemudian yang ketiga yang keempat dari segi logistik logistik ini berkaitan dengan kampanye tribu kampanye 75% dari segi anggaran KPU sudah siap tetapi dari sini 20% dalam hal ini berkaitan dengan kampanye alat perang dari KPU selamat menikmati di NPHC itu bisa diberikan lagi kemudian di NPHC itu berapa agar yang itu yang terpikir terpikir yang sekarang saat itu lho kami ngeri semasa kalau misalnya tidak sepanjang waktu tanya-tanya di NPHC itu sudah dibuka lho semasa seanggal berapa akan cair dan pelanggar dulu ya sanksinya itu ya kalau misalnya anggaran itu tidak cair pada saat tangga yang diketahkan itu karena bisa tanya nanti dipermainkan lain dipolitisasi oleh calon kalau dia kalau tanda-tanda mereka tidak lolos misalnya di calon nanti bisa saja mereka mainkan itu tidak cairkan agarannya itu misalnya terus yang terakhir mungkin sedikit jauh ke 2017 persiapan kita ada setak 2017 untuk mencegah tidak jelasnya anggaran yang tidak ada ini kan untuk 2017 sudah disebutkan di bundang-bundang kebagian APBD dapat dibukung oleh APBN 2017 itu kan APBN kemungkinan dibahas masuk di 2016 karena 2017 kan sudah berdua hari artinya taraman itu sudah mulai 2016 artinya untuk masuk di APBN itu sudah dibahas sekarang masuk APBN 2016 dan itu apa APBN sudah mungkin sudah solving kemendagri mengingatkan soal itu atau seperti apa mungkin perlu lebih besar kalau perlunya APBN untuk menopak yukar dan sejati kendala sejati saya dari Jawa POS satu hal yang ingin saya perjelas sudah lama yang saya tanya dalam menanggarkan dana untuk kampanye itu apakah juga KPU sudah memperkirakan ini calon yang mau maju di daerah A di kota Surabaya atau di kota Tangsel itu berapa apakah nanti misalnya dana di Surabaya yang matulah 30 miliar itu sebenarnya jatah untuk 3 calon tapi ternyata yang maju 5 calon itu bagaimana nanti KPU bisa menyiasati hal semacam itu jatuh kita tidak tahu ini anggaran perkiraan 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 tapi kita tidak tahu rakyatnya di lapangan karena belum jadi kita hanya bersiapkan anggaran sebelum kita mulai terima kasih terima kasih ada dua penanyaan yang pertama dari Masa Pukas ada dua pertanyaan yang pertama berada dengan MPHB pencairan 100% ada di beberapa daerah sih bisa sebutkan nanti tempat akan lebih jauh kemudian bagaimana mekanisme pencairan yang ada tahap ada dua tahap dan tiga tahap apakah di MPHB dicantumkan atau tidak karena jika tidak ini akan mencederai proses sahapan Pukas itu sendiri dan kemudian yang ketiga Pukas Pukas sudah dipersiapkan untuk menggunakan dana PPNS seperti itu dan kemudian di Masa ini jadi ada pertanyaan bagaimana jika dalam satu daerah itu ada tiga atau lebih dari tiga yang mencaburkan jadi apakah anggaran PPU sudah menihak lebih di sana atau nanti tidak kurang akan mencederai proses sahapan terima kasih saya punya dokumen ya tapi daerah itu mengirimnya tidak detail ya jadi kadang ada yang hanya membuat rekat ini sudah cair tapi tidak menyebutkan angkanya kemudian kita tabulasi yang dibikin oleh teman-teman ini hanya menyebutkan angka 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 ini begitu saya baca saya belum tahu oh ini 100% oh ini 20% oh ini 50% ini 60% tapi saya belum menghitung berapa banyak yang 50% berapa banyak yang 100% tapi datanya ada 10% tentu yang yang paling yang mendominasi itu yang dicairkan dalam 2 tahap jadi 100% ada dicairkan 3 tahap tapi sebagai besar dari 269 daerah itu mencairkan dalam 2 tahap nah kalau dicairkan dalam 2 tahap itu kisarannya ya 50% di 60% tapi ada juga yang 60% di 40% 2017 ya pemilu kadang 2017 itu akan diselenggarkan pada bulan Februari maka kalau dilihat bulan Februari tahapan itu akan dimulai sekitar bulan April jadi tahapan pertama itu akan dimulai bulan April bahkan mungkin kalau ditambah dengan perencanaan pengandaran macam-macam itu bisa mulai Februari maka di Februari 2016 atau April April 2016 maka memang pembahasan terkait anggaran itu harus dilakukan sekarang di 2015 sehingga di 2016 itu di dalam penandatan anggaran NPHD dan pencairan anggaran nah kami sudah mengingatkan kepada KPU Provinsi maupun KPU Kampuan dan Kota yang masuk dalam gelombang kedua gelombang pemilu kadang tahun 2017 ada membuat rancangan anggaran dan membahas dengan pemerintah daerah itu sejak tahun 2015 nah ini ngumpung penetapan APBD 2016 kan belum ditetapkan jadi ini masih punya cukup waktu mereka untuk membicarakan itu termasuk yang 2018 itu juga sudah kita ingatkan agar dibahas mulai sekarang mengapa untuk daerah-daerah yang pembiayaannya sangat besar kalau sudah dilakukan pembicaraan mulai sekarang daerah bisa melakukan apa namanya daerah bisa mempersiapkan anggaranya secara bertahap misalnya 2018 maka dia bisa menggunakan 3 tahun anggaran anggaran tahun 2016 sepertiganya dimasukkan disitu lalu ditabung disaving lalu anggaran tahun 2017 dia disaving juga nah sisanya itu bisa ambil anggaran 2018 sehingga bagi daerah itu tidak akan memberatkan karena anggaranya dicicil dicicil setelah 3 kali 2016 2017 2018 jadi sebetulnya bukan hanya yang 2017 kita ingatkan agar dibahas mulai sekarang tapi yang 2018 pun kami dorong kami minta agar dibahas mulai sekarang nah bagaimana dengan tahun 2017 yang dibunyikan APPD dapat didukung oleh APBN sebetulnya mekanismenya belum diatur secara detail termasuk dalam perlendiatri belum diatur secara detail artinya apa komponen yang wajib dan harus dibiayai oleh anggaran APBN dan apa komponen yang bisa dibantu dengan anggaran APBN jadi sebetulnya ini baru konsep bukan konsep ya tetapi baru regulasi yang sangat global sangat general nah bagaimana kalau tempat-tempat daerah tidak punya uang APBN tentu punya anggaran yang seperti dana natural itu kan bisa dikeluarkan seorang waktu bisa untuk menanggungi kegiatan-kegiatan yang bersifat dan tapi sampai hari ini semangatnya adalah penyelenggaraan pemilihan kegiatan daerah itu didanai oleh APBN jadi masih dimitakan untuk didanai-dari oleh APBN APBN itu ya dapat dibantu ya berarti kalau memang dalam penilaian pemerintah dalam menalui pemerintah pusat memang ada daerah yang butuh untuk dibantu baru akan dibantu tapi sampai sejauh ini konsepnya masih sepenuhnya akan ditanggung oleh APBN kemudian untuk balik dan jawab pos awalnya KPU membuat peraturan setiap daerah harus memproduksi bahan kampanye desainnya ya si A dapat sekian lembar si B dapat sekian lembar dan seterusnya termasuk jumlahnya harus sesuai dengan jumlah kepala keluarga atau rumah tangga tapi desain itu setelah dihitung diaplikasikan ternyata B itu sangat besar makanya kemudian dalam regulasi KPU itu kemudian didesain kembang menjadi satu terkait dengan jumlah itu disebutkan paling banyak sejumlah kakak jadi paling paling banyak apabila daerah itu kemampuan yang berbatas dia bisa saja tidak memproduksi sebanyak 100% tapi 10% 20% 50% dari jumlah kakaknya sehingga sehingga biayanya tidak terlalu mahal yang kedua terkait dengan jumlah calon kita tidak mempersilahkan desain bahan kakaknya maupun alat peragak kakaknya itu digunakan bersamaan jurnakan bersamaan maksudnya misalnya dalam satu bandi itu seluruh calon ada di situ jadi mau calonnya dua tiga empat sebenarnya tidak mempengaruhi biaya tetapi hanya mempengaruhi desainnya saja desainnya kita bikin brosur bikin poster misalnya bisa saja dalam satu lembar poster itu isinya seluruh kandidat jadi tidak mempengaruhi biaya tapi mempengaruhi desain tetapi kalau daerah itu uangnya banyak dia bisa juga membuat desain yang lain desain yang lain maksudnya setiap poster itu isinya satu kandidat diproduksi sejumlah yang dibutuhkan kemudian kita bikin poster yang kedua isinya untuk kandidat nomor dua kita bikin poster ketiga isinya untuk kandidat nomor tiga bisa saja begitu tetapi cara yang semacam ini biayanya sangat besar nah itu yang kemudian kita harus lebih fleksibel dalam mengatur menyesuaikan kemampuan keuangan daya tapi mas mas tapi dengan cara seperti itu kan misalnya namanya bukan kampanye juga sosialisasi namanya tentunya saya sebagai pasangan calon ya saya gak mau pada saat kampanye ada cara lain yang pangmi poster saya di dunia di dunia di dunia makanya kemudian desainnya itu bisa juga itu misalnya desain yang untuk yang kandidat itu karena uangnya tidak terlalu banyak yang diproduksi tidak terlalu banyak untuk yang jenis ini tapi kita juga melakukan untuk yang jenis lain karena ini biayanya bisa sedikit lebih murah maka diproduksi lebih banyak jadi bisa saja sama seperti ketika kita membuat poster saat pemilu presiden itu dalam satu poster isinya dua pasangan calon di dalamnya ada visi-visi dari dua pasangan calon dan itu yang kita sembahkan juga ya tapi substansinya kan pemilih tahu pemilih mengenal siapa kandidat apa visi-visinya dan sepertinya selanjutnya mungkin kita masuk lagi ya kalau soal perencanaan para negara ini yang dikatakan karena ada norma yang mengatakan bahwa diaya dekada di sekitar rakyat rakyat dikabat dihubung rakyat itu menurut kita memang itu penting untuk dikelirkan dijelaskan kenapa maksudnya kalau normanya seperti itu waktunya kan KPU kebingungan pemerintah daerah juga kebingungan dukungan-dukungan dapat dikubung dengan APT ini apa maksudnya apakah sharingnya sama kepada setiap daerah yang menyerangkan dikabat atau dapat dibantu saja dikabat daerah kebunan kebunan ini yang penting untuk dijelaskan apakah diturunkan atau turunkan pemerintah atau produk hukum lainnya tapi ini yang harus dijelaskan kalau memang norma penyelentara cukada dikabat 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 dilihatnya misalnya bisa saja nanti dikabat lagi misalnya APT ini akan membantu secara rata dengan sebuah daerah atau seperti yang sampaikan menarik tadi kalau kekurangan baru bisa dibantu tapi ini kan tidak pasti enggak maka dari itu penting untuk dipualkan dalam peraturan pemerintah misalnya yang paling mungkin tapi yang lebih ideal memang semestinya penyelenggaraan krikada depan padusun memang mengusulkan tetap saja dibayai oleh APB jadi tidak lagi di APTD karena menghindari proses yang panjang seperti yang terjadi pada hari ini dan sekaligus ini menghindari kepala daerah yang dapat maju lagi atau tidak dapat maju kembali ke Yogyakarta dari kerucing-kerucingan dengan keingelenggaraan Yogyakarta jadi agar semuanya pasti semuanya jelas daerah yang keingelenggaraan kegada ini disusun anggaranya kemudian diajukan kalau ada pemerintah pusat diverifikasi dicek gimana kekurangan penampahan tapi seluruhnya idealnya kita mengusulkan di PEO saya mau tambahkan satu lagi selagi tadi kelewatan pertanyaan Mas Anton bagaimana kalau anggaran itu tidak cair tepat waktu nah kami sebenarnya sudah mengantisipasi ini jadi kami minta teman-teman KPU Provinsi maupun KPU Provinsi itu membuat identifikasi anggaran yang cair pada tahap pertama ini digunakan untuk apa saja dan sampai bulan apa nah satu bulan atau beberapa waktu sebelum anggaran itu habis KPU Provinsi maupun KPU Provinsi harus sudah secara struktural akan mengingatkan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota tetapi pemerintah daerah secara struktural tidak dirantiknya pemerintah pusat jadi kami berharap pemerintah pusat juga mengingatkan pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten Kota agar bisa percayaan cepat waktu oke terima kasih silakan teman-teman media ini apakah ada yang masih ingin disana saya tinggal satu ada lagi dua silakan terima kasih pertanyaan pertama akan ditunjukkan pada Pak Arief Budiman mengenai konsep KPU di konstitusi yang redaksionalnya itu nasional tetap dana diri dalam penelenggaran pilkada ini kan dengan pemaknaan pilkada sebagai rezim pemilu atau rezim ekonomi daerah lebih banyak yang berpegang pada rezim ekonomi daerah sehingga salah satu bentuknya undang-undang pilkada menyatakan pembiayaan pilkada lebih kepada dana APBD bukan kepada APBD nah sedangkan sisi lain dari KPU kan sebetulnya secara struktur yang tadi juga disinggung oleh Pak Arief bahwa struktur kami itu menuju kepada nasional nah bagaimana KPU dengan diskresi yang ada dimana sadar bahwa dirinya adalah struktur yang menasional itu bisa memenuhi tujuan penyelenggaran pilkada yang efisien tadi saat disinggung aspek-aspek kampanye bagaimana kemudian KPU bisa misalnya KPU bisa menetapkan standar kampanye yang objektif yang itu bisa dikoordinasikan kepada KPU di daerah baik provinsi maupun kebukatan kota bagaimana kemudian ini bisa terpenuhi tujuan efisiensi penyelenggaran pilkada karena kalau dari tren yang ada atau kenyata-kenyataan yang ada efisiensi itu sudah hampir tidak bisa dicapai dalam penyelenggaran pilkada setelah ini diskresi itu bagaimana kemungkinan kemungkinan yang bisa merujuk pada penyelenggaran pilkada sebelumnya ini kan anggaran minimal atau anggaran standar dari penyelenggaran pilkada masing-masing daerah bisa diprediksi misalnya yang disampaikan Pita meskipun datanya 2010 penyelenggaran pilkada provinsi itu setidaknya membutuhkan dana 68-78 miliar tapi dalam pengajuan-pengajuan anggaran KPU di saat ini lebih dari 100 miliar banyak dari apakah ini bisa kemudian dikoordinasikan oleh KPU secara nasional karena sifat struktur internasional dan tafsir di KPU sendiri mengenai mengenai rezim pemilu atau rezim daerah itu lebih banyak berpihak pada rezim pemilu itu bisa diupayakan sepertinya 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 ya saya istilah dari Indonesia saya 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 mau nanya kalau saya lihat tadi cara kampanye dengan satu alat peranaga bisa menggunakan bisa diisi dengan banyak pasangan calon andai kita ada pasangan calon yang tidak puas lalu mereka inisiatif diam-diam melakukan kapalian sendiri dengan biaya sendiri apa konsekuensi yang bagi mereka apakah ada pembatalan mereka sebagai pasangan calon atau ada saksi yang tertulis atau apa terima kasih terima kasih silahkan saya saya terkait satu empat tiga dari rumah punggulu satu dari di rumah punggulu pertanyaan empat kompleks itu saya jauhnya empat dulu tidak boleh bikin sendiri ya atau konsepnya cikai jangan sampai kali ini baru ya lebih ya terima kasih Kita ya, dia dilarang memproduksi sendiri, kemudian yang kedua kalau terbukti dia memproduksi sendiri ya ditangkep, diambil barang yang tidak boleh diseparkan. Sangsi lain apa? KPU sementara sampai ke sini dulu. Jadi kalau yang lain yang ingin memberi sangsi ya silakan saja. Nah, kemudian terkait dengan tujuan dari penyelenggaran negara serentak. Ini serentak harus dimaknai beberapa hal. Pertama, diselenggarakan secara serentak. Pokoknya nanti satu saat, desain undang-undang itu tahun 2027, semuanya akan diselenggarakan pada tanggal yang sama. Tuh, oh serentaknya jalan. Kedua, serentak antar kabupaten. Kalau serentak antar kabupaten itu tidak memberi makna apa sebetulnya. Misalnya ini, tanggal selatan bareng dengan kota Bandung. Dia memberi pengaruh apa? Tidak ada pengaruhnya. Yang dimaksud serentak dan memberi pengaruh efektivitas dan efisiensi adalah apabila penyelenggaraan pemilihan Bupati Wali Kota di provinsi itu berbarengan dengan penyelenggaraan pemilihan gubernur di provinsi itu. Bukan pemilihan gubernur Jawa Barat, bareng dengan pemilihan gubernur Jawa Timur. Nah itu tak ada hubungannya, itu tidak. Prinsip efektivitas dan efisiensi itu tercipta kalau pemilihan gubernur berbarengan atau bersamaan dengan pemilihan Bupati Wali Kota di provinsi itu. Maka efektivitas dan efisiensi itu tercipta. Jadi kalau anda tanya, di kabupaten ini dulu hanya habis 90 miliar, sekarang 100 miliar. Saya tanya, jadi serentak sama siapa? Serentak sama kabupaten Badung, dia tidak ada hubungannya. Jadi mohon teman-teman juga cermat ketika komentar itu keluar. Nah sekarang, kalau pemilihan gubernur dan pemilihan Bupati Wali Kota serentak, apa yang efektif dan apa yang efisien? Pertama, efisien ya jelas, dari persoalan waktu kita tidak perlu konflik berpanjang-panjang. Dalam satu waktu tertentu, selesai, selesai semua. Kehidupan kembali normal. Tidak ada hirup-hirup politik, pertikaian, soal calon, itu selesai. Sekarang, efektivitas dari segi anggaran. Bikin TPS-nya, itu tidak perlu dua. Ini TPS pemilihan gubernur, ini TPS pemilihan wali kota. Tidak perlu, baru dua, satu saja. Satu TPS, 700 ribu. Dulu. Anda bisa hitung, 700 ribu kali berapa TPS, kalau di daerah itu ada pemilihan gubernur sendiri, pemilihan wali kota sendiri. Contoh, Jawa Timur saja, itu TPS-nya kalau tidak salah sekitar 80 ribu. Eh, 80 ribuan. Terakhir mungkin sekitar, ya, 70 ribu atau 80 ribu. Anda bisa kalikan, 700 ribu kali 80 ribu, misalnya 80 ribu. Itu dari pembangunan TPS-nya saja. Yang kedua, KPPS. Tidak perlu Anda bikin label KPPS feel good, terus bikin kelompok lagi KPPS pemilihan wali kota. KPPS jumlahnya 7 orang. Ketuanya, honornya 500 ribu atau 450 ribu. Anggotanya, honornya 350 ribu. Anda kalikan, anggotanya 6, ketuanya 1, 7 orang. 5, 1, 2. Jelas, itu penghematan luar biasa. Kegiatan sosialisasi. Sekali KPPS sosialisasi, jadilah akan ada pemilihan gubernur dan pemilihan bukati wali kota. Tidak perlu bikin kegiatan sosialisasi 2 kali. Honor bentuk geras, mulai dari KPK, KPPS, PPDP, satu kali saja. Tidak honor mereka dihonor 2 kali. Jadi, kalau bicara pemirmanan, sangat hemat. Nah, sekarang tinggal kita mau cek gitu loh. Pemilihan gubernur di Jawa Timur dibarengan dengan pemilihan gubernur di Papua. Kok tidak hemat? Loh, apanya hemat, tidak ada hubungannya gitu. Tidak ada hubungannya. Jadi, kita mesti ajarkan soal itu. Kalau terjadi pemirmanan, ya pasti. Nah, yang dimaksud, ini dugaan saya. Kenapa terjadi kenaikan dari pemilu sebelumnya di satu daerah? Dengan pemilihan baru 15. Yang dulu 60 miliar, sekarang 100 miliar. Karena ada komponen-komponen yang harus diberi oleh KPPU. Yang dulu tidak dibebankan kepada KPPU. Salah satunya adalah komponen dana kampanye. Dua, ya ada fluktuasi, apa ini namanya? Inflasi. Kenaikan lah. Dari lima tahun yang lalu, misalnya, AKWA itu. Jangan AKWA. Air minum itu harganya Rp211. Sekarang mungkin sudah Rp250. Sudah Rp300. Lima tahun kemudian ini. Ini sudah lima tahun kemudian. Saya yakin lima tahun yang lalu, gajinya wartawan X rupiah. Sekarang mungkin sudah X plus Rp100. Bukan begitu, bukan? Atau kamu baru satu tahun jadi wartawan? Atau kamu ini? Akhirnya sudah tiga kali empat dalam lima tahun. Jadi, ada faktor-faktor itu. Ya. Nah, tapi ada juga keluhan-keluhan dari pemerintah daerah. Ini kakutus nanggur Pak. Ini minta ini, minta itu. Kami sudah cek. Gak ada itu. Yang dulu disebut minta mobil. Gak ada. Sudah kami pastikan. Kami langsung cek dari daerah itu. Cuma on yang ini gak usah ditulis Pak. Nanti kira-kira mau buka alamat. Jadi, kali ini gak usah ditulis. Tapi sudah kami pastikan. Enggak. Bahwa biaya yang kemudian dianggarkan oleh KPU itu naik, ya. Memang naik. Karena ada faktor-faktor tadi. Mungkin. Baik. Terima kasih. Ada satu lagi tadi. KPU ini yang bersifat nasional. Bisa gak KPU mau diendal secara nasional agak sulit? Ya. Untuk pembinaan kepala daerah. Karena setiap daerah itu punya karakteristik beda-beda. Saya sudah mau konfirmasi. Di Jawa. Itu harga satu surat suara. Itu mungkin 200-300 rupiah. Di Papua. Itu sampai 5.000. Surat suara itu. Kenapa? Karena distribusinya harus selalu pakai pesawat. Dan saya pernah mengalami sendiri satu kali ikut distribusi. Satu kali distribusi ke kita kecamatan. Jadi dari ibu kota kamu pakai kecamatan. Itu biayanya 50 juta. Jadi saya harus pikir kamu di Jawa itu naik trot. Bawa bus. Bawa itu bisa gitu loh. Di sana gak bisa. Harus pakai pesawat. Nah kamu dapat pesawat. Saya waktu itu tanya. Bagaimana Pak? Gak aja Pak. Jalan masih tertutup gunung. Tertutup butang. Satu-satunya cara naik pesawat atau jalan kaki. Jadi dipikul. Berapa kalau dipikul? Saat apa? Kalau dipikul itu tiga hari. Ongkosnya 50 juta. Naik pesawat, naik helikopter gitu. Tidak sampai satu jam. Ongkosnya 50 juta juga. Jadi Ongkosnya tahu kan. Oh kamu kirim pakai ini 50 juta. Nah kalau saya kirim bisa pakai 50 juta juga. Nah tapi jangan ditulis. Nanti orang-orang Papua kita ditulis-tulis begini. Saya mau ditulis yang ini tidak ditulis. Tapi ini sebagai ilustrasi bahwa menentukan atau menetapkan harga secara nasional. Untuk wilayah semua sejuta bisa. Untuk karakteristik yang sangat berbeda-beda di satu tempat dan di tempat yang lain. Itu memang tidak mudah. Makanya kalau pembiayaan melalui APBD dengan standar daerah. Itu sebetulnya lebih memudahkan kalau di daerah. Kenapa? Nah ini tahun 2017 kan standarnya mau nasional. Kalau standarnya nasional. Itu tidak bisa diterapkan. Di banyak atau di seluruh tempat gitu. Teman-teman kita di Papua itu sering kali kesusahan. Kenapa? Karena kalau disini kita perjalanan disana 100 ribu. Itu harus nyampe. Dari sini mau rapat di gedung mana, di kantor kepentingan mana. Semua. Bisa nyampe kan. Tapi kalau disana itu sekurang-kurangnya 1 juta. Jadi agak susah nanti merasiokan itu. Bapak. Bapak. Baik. Terima kasih. Pertama-tama ini ada tambahan pertanyaan. Kini bisa ambil video. Kayak itu sopan dengan semua juta. Tambahan sedikit sih sebenarnya. Ini saran aja sih. Jadi. Jadi kesimpulan tadi. Terutama soal. Untuk memperjelas. Posisi APBD dan APBN. Di. Pilkada 2017. Maupun 2018. Mungkin disini namanya jadi tugas. Apa itu ya. Bagaimana caranya memastikan kepada pemerintah. Atau minimah pemerintah. Ini. Jelasnya bagaimana. Dan. Maka secepatnya kita sudah bisa dapat. Kepatian. Ini untuk 2017-2018. swandelas. Ini prostor an 我們nya akan seperti apa. Itu aja. Iya ini kita. Pencapa Tuhan apa-apa itu. Karena mereka sendiri juga. Belum pernah kemarauan dengan saya. Apabila ya. Belum paham juga. Karena ini masih sangat unique. Sangat suka. Tapi yang jelas. Daerah-daerah yang Secret century-arson. Daerah yang tidak mampu, havelinya yang bersenjata. Siap untuk membantu daerah yang tidak punya wakil Ya ada, benar-benar ini sudah menyebutkan dampak dibantu atau tidak Nah cuma rinciannya memang belum ada Tapi prinsip pun Baik, saya kira cukup ya untuk diskusi kita pada sore hari ini Sebenarnya besar bagaimana kita melihat dari kesiapan kita Berkaitan senantaki juga terdepan, sudah maunya hingga 6 bulan lagi Sejauh ini sudah cukup mampan, tapi sudah menyiapkan Dari segi anggaran, regulasi, sampai juga semuanya Dan juga logistik Tetapi kesiapan itu sejujurnya tidak akan berjalan Hanya untuk hubungan kapalisme mata Untuk itu perlu, berkaitan senantaki perlu melibatkan berbagai strategi Bagi teman-teman NGO, teman-teman kementerian, teman-teman media masa Dan lain sebagainya juga untuk ikut mengawal berkaitan senantaki Tadi di depan agak sesuai dengan prinsip dan seluruh kita semua Dari hari yang berkaitan senantaki Mungkin sekian untuk diskusi kita pada hari ini Kurang lebih banyak mohon maaf Terima kasih kepada rekan-rekanan video juga hadir Wabarakatuh, Assalamualaikum Wr. Wb Selamat menikmati Terima kasih